eh enak tuyul singkijolnya ini gini di gua ini gini bentuk aneh wawendok Indonesia memiliki banyak pilihan gunung yang indah untuk didaki bukan hanya keindahan alamnya yang menjadi daya tarik tersendiri gunung-gunung di tanah air Indonesia namun juga mitos yang selalu menyelimuti keberadaan gunung-gunung tersebut seperti halnya gunung Wilis gunung berapi yang terletak di Jawa Timur ini memang menyimpan sebuah cerita mistis atau bisa juga dibilang urban legend bagi kalangan pendaki gunung tersebut gunung setinggi 2.169 meter di atas permukaan laut itu ternyata juga pernah dilewati oleh Mbah Dirman dan Sapaan Akrab Jenderal Besar Sutirman ketika melakukan serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta tak heran apabila kawasan ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi lalu apa saja mitos yang terkait dengan gunung Wilis berikut ulasan Uli Channel mitos yang pertama munyuk bertapa mitos yang pertama konon di gunung Wilis terdapat munyuk alias kera yang sedang bertapa penampakan makhluk tak kasat mata tersebut memiliki kutlit hitam legam dan sekujur tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu ia tidak pernah mengenakan baju hanya kain bawahan hingga lutut badannya pun tidak pernah bergerak sama sekali arah badan dari makhluk ini selalu menghadap matahari tenggelam hingga kini belum ada yang mengetahui siapakah makhluk jari-jarian tersebut konon dia telah bertapa selama ratusan tahun lamanya namun hanya orang-orang yang memiliki indera keenam yang mampu melihat penampakannya mitos yang kedua terkait kuburan PKI bukan rahasia lagi apabila negara kita memiliki sejarah kelam tentang kekecaman PKI salah satu tempat yang menyimpan kenangan buruk itu ada di Lereng Gunung Wilis kuburan korban G30 SPKI berada di Lereng Gunung Wilis tepatnya di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kapupaten, Madiun tempat berada di lokasi tersebut dibangun Monoman Kresek ceritanya pada saat PKI sudah tertekan oleh TNI mereka pun bergerak ke timur menuju Gunung Wilis namun langkahnya terhenti oleh sungai di Desa Kresek karena panik mereka pun membunuh para tawanan yang mereka bawa dan digubur di sana mitos yang ketiga mitos tentang baru kelinting mitos berikutnya sebetar Gunung Wilis tentunya merupakan makhluk aneh yang masih menyimpan banyak pertanyaan hingga saat ini yakni baru kelinting baru kelinting merupakan makhluk raksasa yang konon menghuni telaga ngepel sebuah danau alami yang terletak di Lereng Gunung Wilis tepatnya di Kabupaten Ponorogo makhluk ini berwujud ular berkepala naga yang dahulu sering menampakkan diri kepada nelayan setempat gelombang yang dihasilkan sangat besar ketika makhluk itu muncul di permukaan air konon kehadiran siluman raksasa ini sering membuat kapal dari nelayan hampir tenggelam bahkan tenggelam menimbulkan korban jiwa mitos yang terakhir tentang ki ageng ngaliman makam ki ageng ngaliman ki ageng ngaliman merupakan seorang pertapa sakti yang membangun pertapaan sadepo yang berada di Lereng Gunung Wilis tepatnya di atas air terjun Singokromo Kabupaten Nganju Jawa Timur konon ki ageng ngaliman sering bersemedi di area bersama para muridnya untuk melatih mental dan fisik sebelum melawan Belanda namanya menjadi nama puncak dari gunung ini yaitu puncak ngaliman kuburan dari pertapa sakti ini berada di desa ngaliman yang menganju dan sering menjadi tempat orang berziarah pada saat bulan suruh terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax